Sebanyak delapan armada dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir di kota Sungai Penuh Jambi. Mobil polisi digunakan untuk membawa warga ke tempat posko pengungsian yang telah disiapkan. Kabak Ops, Polres Kerinci, AKP Sampena, Baban mengatakan beberapa desa di wilayah kota Sungai penuh terkepung banjir. Sehingga akses jalan banyak yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 2. Untuk mengevakuasi warga, polisi menggunakan kendaraan roda 4. Dari delapan armada unit dikerahkan, lima di antaranya milik Polres Kerinci, selebihnya milik Brimog Polda Jambi. Polisi juga menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga jika rumahnya terendam, terutama langkia dan anak-anak. Ada sekitar 100 personil yang membantu evakuasi warga terdampak banjir. Polisi juga memberikan makanan pengungsi. Kota Sungai Penuh terendam banjir, namun banjir yang terparah ada di tiga kecamatan di Kota Sungai Penuh yang terendam banjir. Banjir terparah di kecamatan Hamparan Rawang, kecamatan Koto Baru, dan kecamatan Tanah Kampung. Ketinggian air hingga 2 meter. Dari delapan armada unit dikerahkan, lima di antaranya milik Polres Kerinci, selebihnya milik Brimog Polda Jambi. Armada unit baik damtrak maupun mobil double cabin bergantian membawa warga ke posko pengungsian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.